Selamat pagi semuanya Selamat datang kembali di acara Rumah Pintar Cerdas Nah, bersama Sandy Nah, cuma Pada kesempatan hal ini Kita atau Sandy ada kedatangan bintang tamu nih Jadi bukan Sandy doang Nah, bintang tamunya ini siapa sih? Nah, namanya Bapak Sugit Nah, beliau mempunyai pengalaman Bisnis online dan sebagainya Nah, sebelumnya Sebelum kita jauh-jauh Kita bacakan profil singkat atau CV singkat dari Bapak Sugit Nah, nama beliau Bapak Sugit Tulis Tianto Nah, rumah di Pemulang S-Blog H6 No.38 Nah, bisnisnya Aparel Indonesia.net dan vvmedia.id Nah, pengalamannya itu Banyak banget pengalamannya teman-teman semuanya Nah, mulai dari founder Pengurus Dewan Pembina dan Pengawas di tujuh komunitas Bisnis Tangsel Dan RI Yang kedua Mentor dan coach di Tangsel, Bintang, Banten DKI Jakarta dan Indonesia Nah, disini bisa dilihat sendiri ya teman-teman Dan ibu semuanya Nah, yang ketiga Bisnis creator dan beberapa di perusahaan Yang keempat ada co-founder dan manajemen Sukses reseller dan reseller kita Dan yang terakhir, co-founder dan direktur di rumah inspiratif Nah, bahasan kali ini kita akan membahas Mengenai pengahaman bisnis online Nah, sedikit intro dari saya Bahwasannya, dari dulu Sandy udah ngajarin berbagai materi beda aplikasi dan sebagainya Biar kita bisa go digital teman-teman Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas lebih dalam Bagaimana sih pemahaman bisnis online Bagaimana juga strategi-strategi bisnis online Nah, tanpa perlu lama-lama Kita akan langsung saja Ke pasigitnya Nah, waktu dan tempat Dipersilakan pasigit Bangga Oke, makasih Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Selamat pagi semuanya teman-teman Pagi Nah, ini posisinya udah benar ya Sorry tadi Tadi ada sedikit kendala Ini laptopnya juga lagi Nggak bisa aktif Tapi nggak apa-apa Kita bisa mulai ya Mas Sandy Ibu Mega Dan teman-teman semua Alhamdulillah kita bisa ketemu ya Pagi hari ini Ini mungkin Kali pertama ya Di Zoom meeting ini Dan mudah-mudahan nanti bisa Berlanjut Kita saling sharing Kita saling kenal Kita saling berbagi Kita belajar bersama-sama Dan berbisnis bersama-sama ya Bu Mega ya Mas Sandy Iya Ini suaranya Kurang besar apa? Kedengeran Kedengeran Pak Kedengeran Pak Kedengeran ya Oke oke Good good kalau gitu Nah Terkait dengan materi Saya minta tolong dibantu ya Mas Sandy ya Karena ini laptop kebetulan Lagi nggak bisa nih kayaknya Sudah disiapin Pak Tadi di slide show-nya Sudah disiapin ya Sudah disiapin Ini yang slide-nya ya Di Aduh nggak tampil ya disini Bentar ya Oke mungkin yang Yang pertama Masih belum tampil ya Sudah Nah Nah udah Oke Teman-teman Jadi disini Saya akan bahas dua hal sebenarnya Yang pokok ya Yang pertama Itu terkait dengan bisnis Yang kedua Dari aspek bisnis Kunci-kunci bisnis Agar bisa membangun bisnis yang besar Dengan benar Ini ada aspek Teknologi Atau ada aspek Bisnis onlinenya Nah ini yang akan banyak Kita bahas juga nanti disini Oke kita lanjut Mas Sandy Slide berikutnya Ada di saya Pak Ada pengenalan Oke Mbak Megha jadi Mungkin sebelum Masuk ke materi Saya bisa perkenalkan diri dulu Bahwa Saya sendiri tinggal di Tangsel nih Saya Sigit Sulistianto Sebelumnya Saya kerja Selama 14 tahun Lebih di Astra Dan Alhamdulillah Sudah membangun Unit-unit bisnis Astra Selama 14 tahun itu Jadi kurang lebih Ada sekitar 8 unit bisnis Sudah berjalan sampai sekarang Dan 8 tahun yang lalu Saya resign Kemudian saya lanjutkan Untuk berbisnis sendiri Dan juga membangun komunitas Di Tangsel khususnya Jadi sejak dari 8 tahun yang lalu Saya banyak berbagi disini Dan Di 2-3 tahun terakhir Memang karena kondisi Mengharuskan kita untuk Berbisnis online Saya juga Banyak fokus di bisnis online Jadi saya bangun Company juga Basenya Ada bisnis online-nya Jadi ada fashion Seperti yang saya pakai ini Gitu ya Jadi Aparelindonesia.com Disitu Nanti juga akan dibangun Aparelindonesia.net Whatshower.net Juga Kemudian juga ada Vmedia Vmedia ini khusus Untuk Teman-teman yang Membutuhkan Produk-produk Bantuan support Produk Mulai dari logo Sampai dengan kreatif Dan saya juga banyak Berinteraksi Dengan Teman-teman UMKM Saya menjadi mentor Dan coach Di 7-8 komunitas bisnis Dan mudah-mudahan Nanti bisa juga Di komunitas Bisnis Disini Untuk bisa saling berbagi Saya akan sharing Setiap minggu Materi-materi yang dibutuhkan Ini mungkin tahap pertama ya Dan Di aspek yang terakhir Juga Saya Banyak Membangun Reseller Jadi mungkin Salah satunya Nanti akan kita bisa lihat Reseller kita Dan sukses reseller Khususnya Sukses reseller sendiri Benar-benar Edukasi Untuk para reseller Jadi kalau teman-teman Yang punya bisnis Dan nanti perlu Dibantuk Program resellernya Mudah-mudahan Saya bisa bantu Lanjut Slide berikutnya Mbak Mega Nanti untuk Nama Nomor telpon Monggo Di Save Bisa chatting ke saya Konsultasi Apapun ya Terkait dengan bisnis Terkait dengan Bisnis online Bisnis offline Silahkan Chat ke saya Tapi kalau Konsultasi yang lain Tentang pernikahan Tentang kehidupan Ya nggak bisa ya Saya Bisa bantu Oke lanjut Mbak Mega Ini nanti bisa Tadi dipelajari Nggak tahu mungkin Slide-nya di-share Kalian Mbak Atau gimana nanti Boleh nanti saya share Ya Oke Ini sebagai Beberapa Aktifitas kemarin Saya bersama Teman-teman juga Tangsel berdaya Saat itu Kemudian juga Neki Kof dengan Telkom Untuk membangun Edukasinya Ini Platform yang Sedang berjalan nih Sukses reseller BED10 Ini akan selesai Di tanggal 20 November ini Sudah berjalan Dan ada 8 Pemateri Yang ada di situ Kita belajar selama 29 hari Belajar tentang reseller Mulai dari mindset Sampai dengan Pola kerja reseller Seperti apa Ini yang saya lakukan Saya akan Membawakan Mindset bisnis Untuk reseller memang Di BED10 Sini Lanjut Oke Sekarang kita masuk Materinya ya Bahwa Di sini akan Kita coba Sama-sama Lihat Bagaimana kita bisa Membangun 7 kunci Subset Membangun Bisnis yang benar Jadi Ada apa aja Yang kita perlu Bangun Perlu Apa Kelola dengan benar Perlu di set up Perlu di Jalankan dengan benar Oke Slide berikutnya Ada yang Ada yang bersuara Atau rame ya Oke Ini secara Khusus Ini ada 7 Pada dasarnya Bisa teman-teman lihat juga Bahwa Kalau kita berbisnis Itu ada Ternyata Berbisnis yang Tidak pernah Berbisnis yang Tidak pernah Rupi Seperti apa Nanti akan Di sesi berikutnya Mungkin saya akan Banyak kupas Seperti apa Kemudian yang kedua Adalah Agar kita bisa Memiliki bisnis yang Kuat Kita juga harus Merubah nih Mindsetnya Pola pikirnya yang Benar Karena ada Perbedaan Besar Antara pola pikir kita Sebagai misalnya Karyawan Pola pikir kita Sebagai Pebisnis Pola pikir kita Sebagai Entertainer Pedagang Dan lain-lain Ini Beberapa poin Yang harus kita Setup polanya Jadi Akan lebih optimal Kalau kita sendiri Bisa merubah Mindset kita Dengan Pola pikir yang benar Itu yang Poin kedua Yang ketiga Cara-caranya Juga harus kita lakukan Dengan benar Apa saja cara-cara yang benar Nanti ada Satu-dua slide Yang akan Kita bisa bahas Bersama pertama Kemudian Yang harus Kita sadari Adalah Tahap Kempat adalah Bahwa dalam Berbisnis itu Ada tahapannya Kita harus Menempatkan diri Berproses Sesuai dengan Tahapan yang ada Tidak bisa kita Mau Memulai bisnis Tapi Tahapnya Lompat-lompat Atau kita Menjalankan Proses bisnis ini Tetapi Tidak sesuai dengan Tahap Tahap yang kita Mulai Kita mulai dari apa Sampai nanti Rencananya mau sebesar apa Itu melalui proses Dan tahapan yang benar Tinggal Bagaimana Tahapan ini bisa berjalan Cepat Atau lamanya Itu tergantung kita Itu keempat Yang kelima Yang nanti rencananya Akan banyak kita bahas Bisa itu terkait Dengan teknologi Bagaimana kita Bisa merangkul Teknologi yang ada Jadi harusnya Selepas dari Ikut webinar ini Tidak ada lagi Yang namanya Istilah Gaptek Tidak ada lagi Yang namanya Saya tidak bisa Karena Saya tidak tahu Justru karena tidak tahu Harusnya Kita banyak belajar Justru karena tidak tahu Kita harus ngejar Ketinggalan Ya ini nanti Banyak kita bahas Poin kelima ini Penelan tentang Atau pilot Sistem Jadi Namanya bisnis Tentunya kita Tidak mau Terkumpung atau Terpenjara Dengan aktivitas rutin Terus-menerus Kita harus Bagaimana bisa Memperkenalkan Bisnis yang tidak Perlu lagi Dikontrol Setiap hari Jadi kalau Bisnis dijalankan Dengan tahapan yang Benar Cara yang benar Sampai dengan Sistem yang Benar Pada wakunya nanti Kita akan bisa Sedikit demi sedikit Tidak terlibat langsung Dengan bisnis kita Tapi bisnis kita Tetap jalan Ini Poin ke-6 Poin ke-7 Tentunya Ini fondasi Yang penting sekali Untuk bisa Membahagiakan Atau memuaskan Kustomer kita Mulai dari Kustomer yang awal Sampai dengan pelanggan Yang sudah berulang-ulang Beli produk Atau jasa Dari kita Oke itu 7 poin Kunci bisnis Yang kuat Jadi teman-teman Pegang tujuh ini Insya Allah Akan bisa berjalan dengan baik Dan kuat bisnis kita Lanjut ke slide berikutnya Setelah Kita akan coba Rangkum sedikit demi sedikit Contohnya ini Untuk poin pertama Yang berbisnis Tidak pernah rugi Ini seperti apa Nah tentunya Kita sama-sama sadar Bahwa bisnis ini Bukan hanya sekedar Untung rugi Bisnis ini Adalah untuk Beribadah kita Gitu Ada Kesadaran penuh Bahwa dalam Proses berbisnis kita Ini kita beribadah Beribadah kepada Tuhan Beribadah kepada Tidak tahu loh Kemudian juga Kita Memasrahkan diri kita Selain ikhtiar Selain berusaha Ini mulai dari niatnya Juga harus niatnya Yang besar Dan diperluas Contohnya Kita mau memiliki Sebuah bisnis Yang misalnya Miliaran Pola pikirnya Apakah Satu miliar ini Untuk keuntungan kita Atau satu miliar ini Untuk Kita membangun bisnis Yang bisa berbagi Dengan seratus orang Dengan omset Sepuluh juta per bulan Itu juga Dua hal yang berbeda Nah teman-teman Mindsetnya mulai dari sekarang Dirubah Poin yang kedua tadi Bahwa saya Buang berbisnis Berbagi Keberkahan Berbagi Bisnis kita Manfaat bisnis kita Kepada Seratus orang Minimal Dengan Omset Misalnya Sepuluh Juta per orang Kita berbagi dengan reseller Berbagi dengan Prospek bisnis kita Berbagi dengan Mitra bisnis kita Nah polanya Seperti itu Nanti akan bisa Saya jelaskan Di slide-slide Di sesi-sesi berikutnya Yang mudah-mudahan Tidak hanya di sesi Kali ini saja Ini poin pertama Poin yang kedua Ini yang Kita juga Slide berikutnya Mbak Kita juga mau Tidak mau Harus Memulai Yang namanya Merubah Mindset Mungkin ada Perubahan yang Agak besar Tetapi Tidak Tertutup Kemungkinan Itu bisa Dirubah Mindsetnya kita Sebagai contoh Saya dulu Sebagai karyawan Otomatis Kita akan dapat Gaji rutin Setiap bulan Kemudian Waktunya juga Sudah Ditentukan Kemudian juga Tanggung jawabnya Sudah ada Ada Atasan bawahan Kemudian juga Ada proses Kenaikan Gaji misalnya Ada bonusan Dan lain-lain Nah ini Akan berbeda Sekali Pada saat Kita menjadi Entrepreneur Kita memutuskan Menjadi pengusaha Pada saat Kita menjadi pengusaha Otomatis Hal-hal yang tadinya Ada rutin Jelas Setiap Bulan Bisa jadi Ini Jadi hal yang Tidak pasti Kemudian juga Ada Pola-pola Tanggung jawab Yang lebih Pada saat kita Sebagai pengusaha Meskipun kita tahu Bahwa menjadi pengusaha Itu memiliki Potensi keuntungan Potensi Income yang jauh Melebihi di atas Misalnya sebagai karyawan Tetapi Tanggung jawabnya Juga semakin besar Kita harus dapat Mengatur Diri kita sendiri Menjadi bos Sebagai diri kita sendiri Dan Setiap pengeluaran Diperhitungkan tentunya Nanti Dan setiap pengeluaran Adalah Merupakan pengeluaran Dari Kas kita Bukan Kas perusahaan Karena tidak ada Sistem reimbursement Dan lain-lain Itu poin kedua Yang perlu kita lakukan Pada saat kita Merubah Menggeser mindset kita Dari karyawan Misalnya Menjadi wira usaha Dan ini menentukan Kesuksesan kita juga Sebagai pebisnis Yang berhasil Nantinya Itu poin kedua Poin ketiga Kita juga Harus sadar Bahwa Dilanjutkan Mbak Poin berikutnya Nah ini Terkait dengan Mindset yang kurang lebih Seperti yang tadi Saya tarakan Ini anatominya Nanti bisa dipelajari Bahwa semuanya Memang Akan belajar lebih Teman-teman Pada saat kita Sebagai pengusaha Interpreneur Kita harus Meluaskan wawasan kita Mencari ilmu Sebanyak-banyaknya Dan poin-poin ini Yang harus Di teman-teman kuasai Jadi Mau tidak mau Kita dituntut Untuk berbuat lebih Karena tanggung jawab Yang lebih Yang ada di kundak Seorang interpreneur Ya lanjut Berikutnya Mbak Ini sebagai gambaran aja Bagi teman-teman Agar bisa mulai Nah Yang poin ketiga Tentunya kita harus Menjalankan Semuanya Sesuai dengan Yang ada Jadi Apa saja nih Terkait dengan Cara-cara yang benar Misalnya ya Pada saat kita Sebagai pengusaha Kita akan memiliki Sebuah bisnis Mencoba bisnis Otomatis kita harus Merencanakan semuanya Ada bisnis plannya Ada risetnya Kita mau Pasar mana yang dituju Karena gak mungkin Kita menyasar Pada seluruh Pasar Tidak mungkin Kita Menyasar Menargetkan Produk kita Atau jasa kita Itu untuk Usia misalnya Dari 15 Sampai 65 Tahun Itu terlalu Jauh ya Rentangnya Kita nyasar Nanti usia berapa Itu harus ditentukan Nah nanti Kita bisa Dapatkan Bisa akan saya share Cara-cara untuk Membidik segmen Pasar yang Tepat Kemudian juga Kesuksesan yang Perlu juga adalah Pada saat kita Berbisnis Kita harus mencari Ilmu dengan baik Dan juga Mencari mentor Yang sesuai dengan Bisnis kita Misalnya saya Bisnis Saya juga mencari mentor Terkait dengan Mentor yang Memiliki Kemampuan lebih Untuk bisa Kita serap ilmunya Kita bisa Mentoring Untuk menjadi Panduan kita Tidak perlu kita Melakukan kesalahan Yang sama Tetapi belajar Dari orang-orang Yang sudah Melakukan Yang sudah Pernah salah Agar kita Tidak melakukan Kesalahan yang sama Yang pernah Mereka lakukan Nah ini Mentor dan coach Itu wajib ada Pada saat Kita Akan membangun Sebuah bisnis Yang benar Dan besar Oke lanjut Ke berikutnya Kita juga harus Mempertimbangkan Aspek yang namanya Tahapan-tahapan Dalam Berbisnis Karena Ini sebagai Contoh aja Lanjut Slide berikutnya Ini sebagai Contoh bahwa Pada saat Kita di dunia Online seperti ini Ada demografinya Juga ada Marketingnya seperti apa Itu yang harus Kita bisa Pahami Ya Nah Tahap keempat Yang harus kita Jalani adalah Kita menjalankan Dengan tahap yang benar Kalau tadi caranya Yaitu mulai dari Adanya segmentasi Adanya riset Adanya perencanaan Yang matang Sekarang adalah Tahapannya Kesadaran Bahwa Kita memiliki Tahapan dan Porsi yang benar Itu otomatis Akan membantu kita Untuk tidak Stres Untuk Untuk bisa juga Menjalani setiap Tahapannya dengan benar Sebagai contoh Kita mulai dari Tahap Newcomer Kita mau Mulai sebuah bisnis Pertama kali Kemudian juga Tahap itu adalah Tahap mencari pasar Tahap kita Mendapatkan Customer-customer pertama Baru setelah itu Kita melalui Tahap yang namanya Bertumbuhkan Oh Produk kita sudah dikenal Sudah launching Sudah rilis Adanya mulai Repeat order Itu kita udah mulai Bertumbuh Pasar sudah berkembang Dari yang tadinya Hanya di lingkungan Sekitar Berkembang ke Lingkungan Kota-kota lain Itu mulai bertumbuh Nah pada saat ini Sudah mulai Kita harus merencanakan Yang namanya Pengelolaan Atau manajemen Nah tahap kedua Kita fokus di manajemen Kalau tahap pertama Fokus di market Dan di produk Tahap kedua Fokus di manajemen Tahap ketiga Kita sudah mulai bertahap Dan mempersiapkan Yang namanya scale up Jadi fokusnya adalah Lebih kepada sistem Jadi pelanggan sudah ada Pasar sudah makin berkembang Ekspansi Kita sudah mulai Bangun tim Di tahap bertahan Atau scale up ini Dengan sistem yang ada Memungkinkan kita bisa Scale up Sistem kita Nah baru kemudian Tahap berikutnya Yaitu yang Tahap yang benar-benar Kita nantikan Yaitu tahap Autopilot Jadi kalau dilihat Mulai dari awal Kita juga bangun Pertama kali Kita menggali ada partnership Kemudian juga ada Mulai organisasi Yang mulai matang Kemudian juga Sudah ada keberhasilan Keberhasilan Success story-nya sudah Kebentuk Management-nya sudah Kebentuk Sampai dengan Pasar sudah mulai Berkembang Organisasi kita Sudah makin matang Sampai dengan Kita jadi pemain Yang memiliki Posisi Brand Yang cukup Bisa diperhitungkan Nah ini Tahapan yang harus Kita lalui Secara detail Nanti akan saya sharing Bertahap Di sini juga nanti Nah Yang poin kelima Yang teknologi Ini yang Mau tidak mau Harus kita jalanin Dan banyak kita bahas Sebenarnya di Sesi kali ini Kita harus Mempelajari Tentang teknologi Salah satunya Seperti yang rekan-rekan Lakukan sekarang nih Mempelajari teknologinya Mau hadir ke Webinarnya Nanti sama-sama Kita dapat ilmunya Di sini Insya Allah Yang kedua Kita mulai masuk nih Jalan kan Teman-teman Sudah punya bisnis Apakah teman-teman Belum punya bisnis Nambah bisnis Atau mengembangkan Pola-pola Pemasaran yang sudah ada Yang sudah dimiliki sekarang Itu semua dimanfaatkan Dengan teknologi Memungkinkan gitu Jadi manfaatkanlah Teknologi ini Sesuai dengan Porsinya Kanal-kanal Dan Porsi-porsinya Juga bisa kita Sesuaikan Katakanlah Kalau kita mau Segmentasinya mana nih Middle low Ya otomatis Kita harus masuk Atau ikut Misalnya Ke marketplace Yang sesuai Kalau kita misalnya Bisnisnya Kategorinya Fashion gitu Kita harus cari Marketplace Yang memang Fokus Atau korsi Pasarnya Pasarnya Banyak Deficient Itu juga ada Ya seperti misalnya Kezalora gitu Ya itu memang Pasarnya pasar Fashion Kita harus larinya ke sana Segmennya menengah-menengah Ke atas Ya ke sana juga gitu Atau mau Atau mau Banyak Kita main Grocer Atau pengen Bertemu dengan Banyak Pemasar-pemasar lain Kita memanfaatkan Platform yang namanya Shopee kan Karena Banyak Pemasar-pemasar Yang akan Menjual kembali Produk kita Itu dia Melihatnya Dia berinteraksinya Dia kumpulnya Itu di Shopee gitu Nah hal-hal kayak gini Yang harus teman-teman Pahami Sebagai seorang Kebisnis online Nah kemudian Baru kita bangun Fundamennya Kita juga harus punya Websitenya Instagramnya Facebooknya Sosial media ya Dan bisa Mengoptimalisasi Yang namanya Platform chatnya kita Ya sebagai contoh Kalau kita Segmentasinya Adalah di Usia Katakanlah 30-an Ke atas Kita bisa banyak Nanti berinteraksi Di Facebook gitu Atau misalnya Usianya Dari 17 Sampai dengan Di bawah 30 atau 35 maksimal Itu banyak Digunakan Instagram Ini terkait Dengan pasar ya Atau misalnya Usia kita Di bawah 30 Otomatis Ini yang banyak Dipakai adalah Platform Komunikasinya Chatnya Itu dengan Line gitu Misalnya Nah ini juga yang harus Teman-teman kuasai Teman-teman pahami Pada saat kita berkomunikasi Dengan pasar yang kita miliki Oke lanjut Ke slide berikutnya Jadi Ini terkait dengan Teknologi Nah pertanyaan Yang otomatis Harus kita munculkan Adalah Seberapa Kita mengenal Dunia Online Dunia digital Seberapa penting sih Apa yang terjadi Di luar sana Yang memaksa kita Memungkinkan kita Untuk bisa Masuk dunia online Saat ini juga Tidak pakai Tapi Tidak pakai nanti Nah ini teman-teman Juga harus Pahami Teman-teman harus Lakukan Teman-teman harus Paksakan diri Untuk masuk ke dunia Online Pelajari dikit-dikit Bersinergi Berkolaborasi dengan Lainnya Karena Saya pun Masuk ke dunia Online Tidak sendiri Ada teman-teman Yang ahlinya Misalnya nanti Di Instagram Saya harus berkolaborasi Dengan mereka Ada yang Jagonya website Saya berkolaborasi Dengan mereka Dan lain-lain Ini nanti Secara bertahap Akan kita bisa diskusikan Selanjutnya Nah ini ada beberapa Hal yang Kita sendiri Harus sedikit pahami Terkait pada Saat kita Masuk ke dunia Digital Mungkin Mbah kita Pernah bilang Bahwa Adalah Merupakan Kegilaan Insiniti Bahwa Pada saat kita Melakukan hal yang sama Terus menerlukan Tetapi kita Menginginkan hasil yang Berbeda Artinya apa Artinya pada saat Kita mau merubah Hasilnya Yang harus kita lakukan Adalah Kita merubah Pola kerja Mulai dari Pola pikir Pola kerja Kebiasaan Sampai nanti Akhirnya jadi karakter Dan kebiasaan Baru kita Baru Hal yang Namanya Perubahan Itu akan muncul Pada saat kita Melakukan hal yang sama Kita tidak masuk ke bisnis online Tapi orang-orang sudah Main di bisnis online Orang-orang sudah jago Instagram Orang-orang sudah jago Facebook Dan lain-lain Tapi kita mau Lebih maju Kita harus merubah Dengan Masuk Belajar Memulai Bagaimana caranya Berbisnis online Nah ini Ada 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 apa Poin-poin yang teman-teman Bisa pelajari Paling tidak Tentang sosial media Nah ini ada materi-materi Tentang sosial media Yang akan bisa saya share Edisi-edisi berikutnya Bahwa sosial media itu Pada dasarnya adalah Media untuk bersosialisasi Bukan media untuk jualan Pada dasarnya Pada intinya Apakah dipakai untuk jualan Bisa? Bisa Tetapi bagaimana caranya Kita berjualan Di sosial media Yang merupakan media sosial Tetapi Orang yang ada Itu tidak merasa bahwa mereka dijualin Karena tidak semua orang Suka dijualin Tapi Setiap orang Kecenderungannya Suka untuk diceritakan Suka untuk diajak diskusi Suka untuk diajak Bersosialisasi Makanya gunakan sosial media Untuk bersosialisasi Sekaligus Secara harus Menjual Tanpa sadar Kepada audiens kita Itu yang pertama Yang kedua ada digital aset Digital aset ini Adalah Harta properti Yang harus kita miliki Ini teman-teman Jadi sebagai contoh ya Pada saat kita mau miliki Mau masuk dunia online Kita mau buat web Itu web sebagai bagian Dari digital aset Karena misalnya Hanya ada satu Domain Yang itu bisa dipakai Dan dibeli Katakanlah Rumah Pintar Kalau Rumah Pintar itu Sebuah brand Otomatis kita harus Dapatkan Rumahpintar.com Misalnya Karena ketika orang lain Sudah beli Rumahpintar.com Kita tidak akan bisa Klaim bahwa Kita pengen beli itu Meskipun kita sendiri Pemilik brand pertama kali Jadi kita yang mendirikan Misalnya adanya Rumah Pintar Tetapi Kalau orang lain Sudah beli Namanya domain Satu itu Karena hanya ada satu Di dunia Yang terkait dengan nama itu Nah otomatis Digital aset ini Harus dimiliki Hal yang sama Juga sama Di sosial media Facebook Namanya sama Instagram Ya carilah Semua-semua Yang terkait dengan Produk dan service Yang kita miliki Bisnis kita Nah bisnis kita ini Yang harus kita Kuatkan digital asetnya Kemudian ada Pola fly sale Fly sale itu kan Obral kilat ya Jualan cepat gitu Nah kemudian panel Nanti akan sekilas Saya bahas tentang panel Kemudian adanya Produk penetrasi Nah produk penetrasi Ini adalah produk-produk Yang itu harganya murah Memungkinkan orang Membeli Tetapi dengan syarat Misalnya ada datanya Ada nomor teleponnya Namanya agar kita bisa Hubungin lagi Untuk menawarkan produk Yang harganya lebih mahal Ini ada produk penetrasi Kemudian juga ada marketplace Revolusi industri Copywriting Nah copywriting mungkin Yang nanti akan banyak kita bahas Karena ilmunya ini jauh lebih dalam Yaitu pada Pada waktu kita Menawarkan produk Jasa Di dalam dunia online Yang harus kita kuasai adalah Teknik komunikasinya Cara Komunikasi kita Isi Materi komunikasi kita Yang memungkinkan Tanpa kita bertatap muka Berinteraksi Langsung sekalipun Kita tetap bisa Menjual produk kita Tetap Mempromosikan produk kita Tetapi tidak terasa Jualan Tapi lebih kepada bercerita Ini poin penting Kemudian Content Management Yang merupakan Salah satu Profesi Dan Materi Yang paling banyak dicari Karena disini Untuk dunia online Yang penting adalah Konten Tanpa kita Membuat konten yang bagus Baik itu Sosial media Baik itu web Termasuk juga Personal branding kita Kita tidak akan bisa Dengan mudah Untuk Merambah Pasar-pasar kita Tapi Dengan Pemanfaatan Pengelolaan Konten yang baik Memungkinkan sekali Kita untuk bisa Berjualan di dunia online Jauh lebih baik lagi Oke Itu kira-kira yang harus kita pahami Di dunia digital Nanti akan banyak lagi Materi-materi berikutnya Selanjutnya Mbak Mega Nah ini Sebagai gambaran aja Bahwa Di dunia sana Itu sudah Sedemikian Cepat Pesat Yang namanya Bisnis digital Jadi Ada sekian banyak Materi Tools Yang bisa kita Manfaatin Teman-teman bisa melihat Bahwa Yang terjadi di dunia sana Dalam jangka waktu Hanya 60 detik Atau 1 menit ini Apa yang terjadi Jadi seperti kita nih Kita bukan 60 detik ya Kita misalnya 60 menit nih Bersama-sama Di webinar ini Yang terjadi di luar sana Sudah banyak sekali Hal yang terjadi Ada sekian banyak Misalnya Twitter Posting Twitter 194 ribu Posting Twitter Yang ada di sana Atau Ada 1.400 Misalnya TikTok yang di download Misalnya Pada saat Pada saat kita 30 detik 60 detik Berbicara di sini Ada 19 juta Posting Di SMS Di Whatsapp Facebook juga Ada 1,3 Yang terkoneksi Dan lain-lain Ini Menyebabkan Dunia online Berkembang demikian Pesat Dan kita Jangan Sekali-kali Berpikir Untuk bisa Meninggalkan ini Karena Justru harus kita rangkul Yang namanya Dunia teknologi Gitu ya Ini sebagai gambaran aja Lanjut ke slide Berikutnya Mbak Mega Nah Ketika kita berbicara Terkait dengan UMKM Bisnis online-nya Seperti apa Nah Ini yang harus kita pelajari Ini lebih kepada Refleksi Teman-teman sendiri Memiliki Kemampuan Sejauh mana Sudah menjalankan Bisnis online Realitasnya Seperti apa Apakah teman-teman Sudah ada Social media Apakah sudah optimal Gitu ya Kemudian bagaimana Kita mendevelop Orang-orang Untuk bisa melihat Social media kita Berinteraksi dengan kita Sampai dengan Kita bisa Memanfaatkan Social media kita Digital asset Yang kita miliki Menjadi sumber Database Bagi kita Nah ini yang Harus kita Tanya Pada Pada Diri kita sendiri Untuk Dioptimalkan Apakah pola Interaksinya Sudah sesuai Apakah teman-teman Yang respon Sudah sesuai Apakah pada saat Kita berjualan Misalnya kita sharing Produk dan jasa kita Ada terjadi Closing dari Social media kita Nah ini juga Yang harus direview Jadi kita harus Memahami Yang namanya Potensi bisnis online Tidak bisa Kita menjalankan Social media itu Asal-asalan Atau tanpa Terencana Karena di dunia online Semuanya benar-benar Harus direncanakan Semuanya harus Benar-benar Disusun Sistematikanya Nanti akan Teman-teman bisa Lihat Pola funneling Yang di dunia online Seperti apa Ya lanjut Ke slide berikutnya Jadi jangan lupa Untuk selalu Membangun Social media kita Dan kita bisa Go digital Dari situ Oke Ini poin ke enam Autopilot system Jadi Teman-teman Masih ingat kan Kita ada tujuh Materi Yang itu bisa Memungkinkan kita Bertahan dengan baik Memiliki bisnis yang kuat Nah disini Autopilot system adalah Cara-cara Dan strategi Yang memungkinkan Sebuah bisnis itu Diduplikasi Sebuah bisnis Ditetapkan mekanismenya Sistem kerjanya Standarisasinya Model prosesnya Jadi sudah ditetapkan Yang namanya Fungsi dan Tanggung jawab Masing-masing Sehingga pada Waktunya nanti Kita bisa Membangun Bisnis kita Sesuai Dengan Yang kita inginkan Tidak perlu Terlibat secara langsung Ke prosesnya Tetapi kita bisa Monitor Karena ada dashboardnya Ada sistem kerjanya Yang kita bisa kontrol Nah ini Nah ini nanti Akan Kita masuk Kepada Sistem yang lebih Advanced ya Yang kita bisa pelajari Di DigiPrainer Academy Nantinya Oke Lanjut Ke materi berikutnya Kunci ke Tujuh Dimana Ini adalah Tujuan kita Untuk berbisnis Pada saat kita Berbisnis kan Sebenarnya kita Menjalankan itu Untuk mendapatkan Customer Pada saat kita Mendapatkan customer Tujuan utamanya juga Adalah kita Menjadi solusi Permasalahan Yang customer Miliki Sampai dengan Solusi sudah ada Otomatis Rasa Puas Sampai dengan happy Terhadap produk Dan jasa kita Ini yang teman-teman Harus pegang Dan kuasai Karena apa Tidak mungkin Pada saat kita Membangun bisnis Kita Membuat produk Itu produk yang Hanya sekedar Ini produk yang Saya bisa buat Enggak seperti itu Harusnya Di tahap Rencana awal Teman-teman juga harus Kalau kita hubungkan ya Dengan Tahap pertama Kita harus Menjadi Solusi Bagi customer kita Siapakah Customer kita Ya customer kita Yang membeli produk Dan jasa kita Kalau kita Didasari Pada produk Driven Hanya sekedar Saya bisa Buatnya ini Ya saya akan Lakukan itu Itu tidak Merupakan cara Yang tepat Tapi yang lebih Benar adalah Pada saat kita Kilihatan sebuah produk Kita buat Sebuah jasa Itu adalah Produk dan jasa Yang memang Dibutuhkan oleh customer Customernya ada Permasalahannya ada Dan itu menjadi Solusi bagi mereka Untuk Mendapatkan produk itu Jadi Pola pikir kita Jangan Pola pikir Apa yang bisa kita lakukan Tetapi Produk dan jasa apa Yang kita bisa buat Tidak harus kita Jalankan sendiri Kita buat sendiri Maksudnya Tapi lebih kepada Kita bisa create Kita bisa dapatkan Meskipun bersinergi Dengan orang lain Tetapi sudah jelas Produk atau jasa Yang kita buat ini Adalah yang menjadi Solusi bagi customer Bukan produknya Ada dulu Terus mereka Dipaksa untuk Membeli produk kita Tetapi Permasalahannya Ada dulu Kita mendapatkan Solusinya Baru kemudian Produknya Diciptakan Ini pola yang benar Dalam berbisnis Nah Tahap berikutnya Setelah produk ada Berproses Dan kita akan Mendapatkan Proses yang namanya Membahagiakan customer Di Di slide berikutnya Bisa Dicoba Mbak Mega Nah ini Sebagai contoh Prosesnya Dalam berbisnis online Dan juga Bagaimana Tahapan-tahapannya Agar Kita bisa Mendapatkan Proses yang benar Mulai dari Customer berinteraksi Dengan kita Sampai dengan Customer itu Bahagia Mendapatkan Produk dan jasa kita Di sisi yang kiri Ini adalah Perjalanan Seorang pembeli Seorang customer Terhadap produk kita Dimana dimulai Dari Tahap awal Itu awareness Awareness ini Lebih kepada Promosi awal Jadi Bagaimana Kita bisa Meningkatkan Perhatian Customer Agar mereka Aware Terhadap kita Jadi ini Lebih kepada Proses menarik Perhatian Customer Nah setelah Adanya awareness Mereka Sadar Mereka Tertarik Di tahap awal Mereka tahu Bahwa ada Produk kita Baru masuk Kepada Tahap berikutnya Yaitu Interest Tidak mungkin Kita mendapatkan Customer-customer Yang interest Tertarik Sama produk kita Kalau mereka Tidak Dihentikan Mereka Tidak Disodorkan Proses Awarenessnya Nah ini Yang berproses Antara mulai dari Awareness Kesadaran Tahu Bahwa Produk ini ada Loh Kita tuh ada Loh Baru kemudian Buat mereka Tertarik Tahapannya Nanti ada Dilakukan Seperti itu Setelah Adanya Pesadaran Bahwa produk Dan jasa kita Ada Mereka Tertarik Dengan produk Dan jasa kita Maka Tahap Berikutnya Adalah Lebih Kepada Proses Keinginan Untuk membeli Membangun Keinginan Untuk membeli Atau desire Ya Baru kemudian Adanya Action Pembelian Dari Customer Atau Closingnya Nah Tahap-tahap Ini Yang Merupakan Proses Yang Itu Disusun Secara Sistematis Oleh Kita Dalam Bisnis Online Misalnya Kita berjualan Katakanlah Obat Yang paling gampang Obat Jelawat Bagaimana Kita Menarik Perhatian 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 Mendapat Keperdulian Mereka Dengan Iklan Kita Misalnya Ketakutan Ketakutan Itu Dimunculkan Kekhawatiran Itu Dimunculkan Di Tahap Awareness Kemudian Sampai Itu Bisa Tertarik Ternyata Ada Solusinya Obat Yang Untuk Awet Muda Obat Yang Untuk Menghilangkan Jelawat Dengan Cepat Misalnya Nah Ini Tahapannya Dimulai Dari Awareness Interest Sudah 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 Tertarik Gimana Caranya Baru Kemudian Diolah Agar Mereka Makin Tertarik Ternyata Obat Ini Tidak Merusak Pulit Tidak Merusak Apa Bisa Bermanfaat Dengan Cepat Misalnya Kalau Obat Jelawat Dan Tidak Merusak Kulit Juga Hal Seperti Ini Yang Perlu Kita Jalankan Dan Kita Ketahui Agar Pada Saat Kita Mengkomunikasi Dengan Copywriting Yang Kita Miliki Itu Pas Bisa Didapatkan Seperti Itu Oke Sekarang Kita Ke Tahap Yang Kekanan Apa Saja Mulai Dari Customer Bahagia Kita Kita Tahu Bahwa Sebelum Terjadinya Pembelian Sebelum Terjadinya Penjualan Sebelum Terjadinya Transakti Ada proses Yang harus Kita Susun Yaitu Mulai Dari Kita Harus Tahu Produk Kita Kita Harus Tahu Produk Knowledge Apakah Itu Cukup Tahu Dengan Produk Knowledge Tidak Kita Juga Harus Menyampaikan Kelebihan Kelebihan Produk Kita Ini Banyak Sekali Terjadi Kemarin Pada saat Berinteraksi Saya Dengan Teman-teman Pebisnis Apa istilahnya Teman-teman UMKM Yang saya Mentoring Itu pada saat Kita Tanyakan Oke Produknya Apa Oh Produk Saya Misalnya Kemarin Itu Dia Jawab Baju Oh ya Batik Oke Kalau memang Produknya Batik Apa Keistimewaannya Batiknya Tidak Bisa Jawab Karena Apa Di luar sana Atau Sesama Penjual Itu Banyak sekali Produk-produk Yang seragam Ada Berapa Ratus Berapa Ribu Orang-orang Yang berjualan Batik Ada berapa Ratus Ribu Orang-orang Yang Ada berapa Ribu Orang-orang Yang Misalnya Jualan Makanan Frozen Ada Banyak Sekali Teman-teman Nah Oleh karena Itu Kita Juga Harus Memulai Memikirkan Produk Kita Itu Apa Kelebihannya Produk Kita Itu Apa Keunggulannya Kenapa Customer Harus Beli Produk Kita Kenapa Harus Belinya Sekarang Kenapa Nggak Nanti Apa Keunggulan Dan Benefitnya Dia beli Produk Kita Kita Harus Merencanakan Serati Mungkin Sebaik Mungkin Agar Produk Khususnya Produk Baru Itu Itu Pada 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 Dijual Itu Bisa Menarik Perhatian Itu Bisa Menggugah Orang Untuk Membeli Itu Bisa Membuat Orang Yakin Bahwa Kalau Saya Tidak Beli Sekarang Saya Rugi Nah Menciptakan Kondisi Seperti Itu Dibutuhkan Pemahaman Terhadap Produk Dibutuhkan Sampai Media Komunikasi Atau Copywriting Yang Benar Nah Ini Yang Teman-teman Harus Bisa Pahami Harus Bisa Kuasai Juga Tapi Mudah-mudahan Nanti Akan Ada Sesi-sesinya Dimana Kita Bisa Mempelajari Itu Semua Agar Apa Agar Kita Bisa Menjalankan Bisnis Kita Dengan Baik Bisnis Kita Dengan Benar Bisnis Kita Yang Kita Sudah Rancang Sudah Rencanakan Bisa Menjadi Bisnis Yang Kuat Dan Long Lesting Mungkin Itu Intinya Dari Apa Gambaran Terkait Dengan Bisnis Online Jadi Untuk Di Bisnis Online Mungkin Sebagai Closing Statement Juga Dari Saya Bahwa Pada Dasarnya Pada Saat Kita Berbisnis Akan Seperti Berperang Di Dimana Kita Harus Menguasai Persenjataan Kita Kita Harus Melengkapi Diri Kita Benar-benar Itu Bisa Siap Dan Bisa Memenangkan Pertarungan Atau Pertempuran Yang Kita Jalankan Kenapa Karena Sebenernya Peralatan Peralatan Alat-alatnya Caranya Ilmunya Itu Udah Ada Bisa Lewat Edukasi Keilmuan Seperti Ini Bisa Lewat Sharing Bisa Lewat Teman-teman Belajar Sendiri Bisa Lewat Dibina Dan Dibimbing Dan Ini Memungkinkan Kita Untuk Bisa Lebih Mampu Lebih Capable Lebih Yakin Dan Memiliki Ilmu-ilmu Yang Cukup Untuk Bisa Bertempur Membuat Bisnis Kita Bertahan Bertumbuh Berkembang Nanti Sampai Dengan Benar-benar Menghasilkan Dan Berjangka Waktu Lama Mungkin Itu Dari Saya Sekilas Seperti Ini Dan Mungkin Slide Aja Cepat Bahwa Pada Dasarnya Saya Sudah Menyiapkan Nih Teman-teman Untuk Gimana UMKM Ini Bisnis-bisnis Kita Bisa Berkembang Ada Minimal 30 Modul Yang Saya Sudah Siapkan Di Digibrena Akademi Bisa Pelajar Itu Semua Nantinya Lanjut Lanjut Lagi Slide Berikutnya Ini Sekilas Tentang Digibrena Akademi Memang Kita Bangun Konsepnya Seperti Ini Agar Bisa Sama-sama Tempat Belajar Kita Sama Juga Disini Tempat Belajar Kita Bisa Sama-sama Bangun Bisnis Kita Bersama-sama Maju Bersama-sama Mungkin Itu Dari Saya Mbak Mega Mbak Sandy Dan Teman-teman Sekalian Ini Visi-visinya Ada Semua Dan Saya Rasa Insya Lu Bisa Sejalan Dengan Visi Dan Misi Dari Rumah Pintar Agar Kita Bisa Meningkatkan Kesejahteraan Teman-temannya Baik Itu Orang Yang Sudah Punya Bisnis Mau Cari Kerja Itu Bisa Belajar Sama-sama Semuanya Disini Di Digibrena Akademi Bersama-sama Kita Maju Itu Mbak Mega Sekilas Dari Saya Mudah-mudahan Kita Bisa Ada Tanya-jawab Ini kan Bisa Kita Sharing Dan Lewat Tanya-jawab Oke Mas Terima kasih Sudah Sharing Sandy Mungkin Sesi Tanya-jawab Nah Langsung Tadi Langsung Kita Buka Tanya-jawab Tadi Kan Sudah Keren Pengamparannya Sharing Mengenai Pemahaman Bisnis Mulai Dari Shifting Mindset Dan Sebagainya Mindset Terus Belajari Teknologi Yang Ada Dan Sebagainya Nah Pasti Banyak Pertanyaan Dari Ibu Teman-teman Semuanya Yang Bagi Yang Mau Tanya Silahkan Langsung Aja Ya Angkat Tangan Dulu Ada Mungkin Boleh Ditanyakan Lewat Chat Juga Nanti Tinggal Dibacakan Boleh Juga Kalau Yang Mau Nanya Tapi Malu Bisa Langsung Chat Aja Biasanya Dibacain Karena Bagus banget Tadi Pematerinya Dan Pematerinya Mengenai Bisnis Online Biar kita Lebih Melaik Aja Siapak Ya Betul Ini Teman-teman Rata-rata Sudah Punya Bisnis Kan Atau Ada Sebagian Yang Belum Punya Bisnis Ada Yang Sudah Punya Bisnis Ada Ada Yang Sebagian Lagi Merintis Dan Sebagian Sipa Makanya Pas Banget Belajar Disini Mengenai Bisnis Online Mindsetnya Dulu Dirubah Dan Mungkin Sebagai Gambaran Ini Sambil Menunggu Adanya Pertanyaan Saya Bisa Sekilas Juga Memberikan Gambaran Bahwa Di Dunia Online Di Dunia Bisnis Sekarang Sebenarnya Lebih Mudah Kalau Dahulu Misalnya Kita Mau Berbisnis Sudah Jelas Investasinya Itu Banyak Banget Mulai Dari Product Harus Ready Stock Kalau Dulu Gak Bisa Seperti Sekarang Dropship Gak Bisa Kita Jualin Produk Orang Lain Sebagai Reseller Kalau Dulu Benar Benar Kita Harus Investasi Baik Itu Kita Bikin Untuk Produk Sendiri Maupun Kita Beli Dalam Skala Besar Agar Dapat Diskon Untuk Produk Yang lain Kemudian Yang kedua Dari Sisi Investasi Lokasi Mas Itu Gak Kecil Kalau Kita Mau Tempatnya Yang Bagus Yang Rame Kita Harus Milih Lokasi Yang Memang Rame Apakah Itu Di Pinggir Jalan Atau Kalau Kita Mau Di Mall Lokasi Lokasi Strategis Harganya Sudah 2-3 Kali Lipat Lebih Mahal Dari Dua Hal Ini Sudah Cukup Kurang Lebih Sebagai Gambaran Bahwa Teman-teman Di era Sekarang Banyak Sekali Diuntungkan Untuk Bisa Mulai Berbisnis Ada Ada pertanyaan Kak Bisa Pak Sikit Kemarin Ada Ada Jelas Semua Jangan Jangan Kemarin Ada Yang Curhat Kalau Misalnya Dari Karyawan Kalau Yang Mereka Yang Ada Penghasilan Sudah Dapat Kayaknya Kalau Untuk Alih Itu Kayaknya Banyak Ragunya Banyak Pertimbangannya Berat Banget Kayaknya Dari Yang Sesuatu yang pasti, jadi menghadapi sesuatu yang tidak pasti ya Pak, apalagi di zaman sekarang nih, lagi era-era sekarang. Menurut Mas Sikit gimana caranya? Supaya memantapkan diri. Untuk berbisnis? Iya. Khususnya digital ya. Oke. Ini sebenarnya bakal bisa banyak kita kupas, kita lalui jalani prosesnya pada saat nanti kita banyak berinteraksi di sini nih. Kita buka sesi mentoring misalnya, itu bakal bisa kebuka. Tapi sebagai gambaran gini, teman-teman. Ini contohnya era pandemi gitu ya. Era pandemi hampir memukul semua pihak. Termasuk juga kita bisnis. Jadi, sebagai gambaran aja, teman-teman kalau berpikir, bahwa ini kok saya jadi nggak bisa jualan, jadi rugi. Sebenarnya UMKM nih, saya bilang, masih di posisi yang jauh lebih menguntungkan di era pandemi ini. Teman-teman tidak tahu kan bagaimana kesulitannya para pebisnis besar. Sebagai gambaran nih, saya ceritakan. kemarin saya ketemu juga dengan pebisnis itu yang dia sudah punya pabrik, dia sudah supply kelebih dari 100 tempat di seluruh Indonesia. Kebayang nggak, kalau gara-gara pandemi, itu stoknya, itu tidak kurang dari 5 juta pieces. passion. Untungnya berapa? Hampir nggak ada untung dong. Rugi semua, itu mandek. Belum lagi yang sudah dimasuk penjualan. Penjualan pada saat department store, kondisinya seperti ini, itu banyak yang macet juga. Tapi kalau kita, mungkin risikonya adalah lebih kepada stoknya kita. Atau bahkan teman-teman belum berjualan, tapi hanya memiliki rasa ragu. Ini pada laku, nggak. Nah, di sini menariknya, kalau teman-teman perhatikan, pola penjualan akhir-akhir ini, apalagi di era pandemi, itu banyak berjualan antar teman sebenarnya. Ini yang teman-teman bisa manfaatkan. Yaitu apa? Dengan menawarkan secara lebih intens, dengan sharing, dengan promosi, ke jaringan kita yang paling dekat. Itu yang dikuatkan sebenarnya. Jadi, seharusnya kita tidak memiliki rasa ragu yang berlebihan, tetapi lebih kepada do action-nya dengan cara yang sistematis. Katakanlah gini, kalau teman-teman sudah bikin produk, atau sudah punya produk, bisa, kalau ada modal, produksi sendiri. Tetapi, kalau memang teman-teman itu tidak memiliki produk, itu kan teman-teman bisa membangun pasar terlebih dahulu. nah, ini yang bisa kita kuatkan sebenarnya. Jadi, saya pun, ini cerita juga, terpukul akan adanya pandemi saya, bisnisnya, salah satu yang besar, itu adalah dari pembuatan dan produksi fashion, dan juga makanan untuk event. kebayang dong, pada saat tidak ada event, semuanya tutup, selama 8 bulan ini, itu namanya bisnis benar-benar nol, gitu. Tidak ada order pakaian, tidak ada order baju, tidak ada order carol, sama sekali, tapi apakah kita berhenti? Enggak, kita jangan berhenti. Yang ada, adalah kita buat cara-cara baru di bisnis online yang bisa menunjang produk-produk kita. akhirnya itu bisa didapat. Misalnya ya, pada saat event itu tidak ada, event itu mentok, kita create sebuah produk yang kita tahu segmen pasarnya ada. Pandemi apakah benar-benar ke semua golongan? Iya, tapi apakah impact-nya itu orang membuat setiap orang tidak bisa pegang duit? Enggak juga. Ada segmentasi tertentu yang masih tetap pegang duit. Ada segmentasi tertentu yang masih bisa beli rumah. Mereka berburu rumah gitu misalnya. segmen-segmen yang tidak terpengaruh seperti ini yang menjadi sasaran beberapa pebisnis saat ini gitu. Dimana misalnya dengan bisnis online. Kalau teman-teman tidak atau belum menggunakan strategi pasar jalur bisnis online mulai dibangun. Kalau produk sendiri sudah kuat? Enggak. Sudah berapa? Jadi dievaluasi. Intinya yang pertama ya, dievaluasi. produk kita pada saat sekarang ini kita punya berapa customer sih? Kita memiliki jaringan berapa customer sih? Apakah kita hanya punya 100 yang rutin beli produk kita ya? Apakah sudah sampai seribu? Kalau sudah sampai seribu pun, gimana caranya kita membangun database lebih banyak lagi sampai dengan 3 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Kalau sudah punya 10 ribu, berapa banyak yang beli dari kita? Berapa besar tiap orang beli produk kita? Seberapa sering tiap orang beli produk kita? Jadi benar-benar kita mengoptimalkan data yang ada, kita mengoptimalkan customer kita, dan pada saat yang bersamaan kita ekspansi untuk mendapatkan data-data customer baru. saya juga banyak sekali memanfaatkan waktu dengan diskusi dengan mendapatkan customer-customer baru. Pada saat saya branding di sosial media banyak banget misalnya kayak kemarin saya berbagi tentang organic marketing. Itu di status Facebook saya itu bisa ratusan orang yang sampai tertarik gitu mau. Nah itu salah satu polanya yang kita bisa bangun dapatkan customer-customer baru. orang yang tertarik. Nah teman-teman misalnya sudah produksi, sudah jualan. Coba direview deh. Ada berapa banyak customer kita yang beli selama ini. Dia beli karena sekedarnya saja atau dia beli ada berapa persen yang tanpa kita tawarin dia kontak kita dan pengen repeat order. Paham gak sampai di sini? Salah satu strategi nih yang bisa teman-teman terapkan. Kalau teman-teman selama ini customer base-nya atau basis customer-nya itu adalah customer-customer yang itu akan beli setelah ditawarin otomatis itu harus dievaluasi. Kenapa? Karena mereka tidak ingat produk kita. Mereka tidak tertarik untuk repeat order ke kita. Tetapi kalau kita sudah berjalan produknya, oh iya mereka repeat tanpa ditanyakan lagi mereka ini berarti sudah oke. Oleh karenanya teman-teman harus menguatkan yang namanya branding agar diingat terus produk kita. Bisa juga bukan karena produk kita tidak enak, tidak bagus, tidak laku. Tetapi karena mereka lupa sama produk kita. Kita harus branding terus-menerus. Itu ya. Kemudian yang kedua yang kita harus pegang adalah khususnya nih bagi belum punya bisnis ataupun punya bisnis tetapi perlu diperluas pasarnya. Yang poin kedua adalah teman-teman menguatkan pasar. Untuk bisnis jangan buat produknya tanpa tahu ini mau dilempar kemana tetapi buatlah pasarnya terlebih dahulu jaringan kita dan kita riset kecil-kecilan bagi jaringan kita network kita calon-calon prospek customer kita ini sebenarnya butuhnya apa yang kita bisa tawarkan yang kita bisa jual sebagai solusi produk kita untuk customer kita. Ini yang harus kita bangun teman-teman. Bangun pasarnya dulu baru dijualkan produk sesuai dengan kebutuhan pasar kita. Mau tahu enggak jumlah paling simple berapa sih pasar kita? Coba teman-teman nanti lihat WA-nya kita itu ada berapa sebenarnya link-nya? itu kontak pertama yang kita miliki. Apakah teman-teman sudah ada seribu? Atau kurang dari seribu? Coba nanti lihat ya. Di WhatsApp itu ada di paling bawah kan ada kayak kotak gitu ya. Coba klik di situ kontak number teman-teman yang tergabung di WhatsApp itu ada berapa banyak? Apakah di bawah seribu atau di atas seribu? Nah, kebetulan ada tiga handphone. rata-rata itu lima ribu. Ada sekarang yang sudah tujuh ribu customer. Itu baru dari status handphone dan belum kita save semua. Minimal itu itu adalah market kita terlebih dahulu. Orang yang sudah save nomor kita, customer kita, kenal kita, dan itu kita bisa tawarin. Itu ya gambarannya Mbak Mega. Ada pertanyaan lagi enggak? Ada nih Pak pertanyaan sudah boleh masuk. Ini berhubung tadi Sandy bilang kurang bagus, chatnya hilang, saya bantu ya Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Nancy Liana. Dari Ibu Nancy ini nanya, Pak Sigit, tadi saya penasaran dengan statementnya Bapak, bisnis yang kuat dengan long lasting bisa di info triknya dikarenakan saingannya itu lumayan Pak katanya, lumayan banyak. Baik dari sergi harga atau dari jenis produk. Nah, Ibu Nancy ini sempat bisnis kukis, produknya apa nih Ibu Nancy? Kukis, kukis. Kukis Pak, makanan. Snek kukis. Nah, itu gimana Pak caranya, triknya untuk tak bertahan di persaingan ya Pak. Menarik ya. Oke, ini sebenarnya nanti bisa pada saat diskusi ini Mbak Nancy bisa kita diskusi terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan gitu. Tapi, intinya adalah seperti ini. Katakanlah Mbak Nancy punya produk yang namanya kukis. Kukis yang dibuat itu kukis yang seperti apa? Ya, misalnya kalau saya lihat ya, ini sebagai orang yang belum tahu produknya Mbak Nancy ya. Kukis ya. Ketika saya berbicara kukis, saya pengen satu nih, ini kukis yang bisa menjadi teman saya ngopi. Itu salah satu ya. Itu berarti di luar sana itu ada banyak orang yang pengen mencicipi kukis yang temannya ngopi. Yang enak pada saat disanding dengan minuman. Itu satu. Kemudian yang kedua, kukis yang lagi tren apa? Misalnya ada, pernah dengar yang namanya monster kukis? monster kukis? Nah, ini juga menarik. Di mana kita harus pahami, harus tahu tren-tren bisnis juga. Misalnya kemarin sempat tren monster. Tren monster itu merambah kemana-mana. Termasuk ke vision. Di mana ada brand-brand yang itu pakai gambarnya monster tuh. Di kaosnya, di kemejanya, di tasnya. pokoknya tema monster itu menarik. Ini ternyata dipicu oleh tontonan-tontonan di TV yang itu banyak tema-tema monster. Itu anak-anak sampai dengan yang usia sekolah gitu ya. Itu jadi kayak semacam akrab, kayak semacam deket, familiar dengan yang namanya monster. Mungkin nggak terpikir mencoba menciptakan monster kukis? Misalnya ada kukis warna hijau, ada kukis warna orange, merah, terus dipadu dengan kacang-kacangan yang ketika dilihat sekilas, oh ini kayak milik monster ya. Misalnya kayak gitu. Kan nama bisa di-branding, Mbak. Mbak Nensi. Oh, monster kukis kuan tangso, gitu misalnya. Itu orang, apaan sih ini? 60-70 persen orang kadang-kadang beli produk itu bukan kebutuhan dia, tetapi keinginan dia. Untuk apa? Untuk terpuaskan sudah mengalami experience membeli produk itu. Saya tahu kok gitu ya, ada itu monster kukis punyanya Ibu Nensi misalnya. Itu bisa dibuat, dimenarik. Jadi artinya produknya diidekreasikan sebagai misalnya monster kukis, dikemas seperti apa, dikomunikasikan lewat jalur-jalur sosial media, bisnis online, ke teman-teman. Bahkan kalau memang lebih cangih lagi berani skalanya lebih besar, dibuat sistem resellernya juga, eh, jualan monster kukis punya saya, dapat diskon, dapat komisi 20 persen loh. Yuk, kita galakkan. Di awal ngambil untung dikit aja, apalagi kalau sistemnya pre-order. Bu Nensi hanya cukup foto, video, dipiralin, teman-teman dijualin produk saya, saya hanya akan produksi hari Sabtu dan hari Minggu. Atau hanya akan produksi hari Rabu dan hari Sabtu. Orang akan tertarik untuk mencoba karena terbatas. Ini saya hanya jualan di dua hari dalam satu Minggu. justru salah kalau kita bilang kapanpun akan Anda sekarang nih ya, ada trend, kapanpun teman-teman butuh produk saya, saya ada. Itu kadang-kadang itu merugikan. Menyepelekkan orang-orang, ah, ya kan ada setiap hari, nggak harus beli sekarang dong. Ini yang jadi trend ketika kita hanya ada hari Jumat, gitu misalnya. Nah, orang akan nunggu hari Jumat, tapi juga susun promosinya, strateginya, online-nya itu dijalanin juga. Jadi orang di KPOI, orang tertarik, orang mendapatkan experience untuk beli monster cookies-nya Bunensi, misalnya. Atau promosinya ada kerjasama dengan kopi kan banyak sekali nih. Apakah gerai-gerai kopi, tempat-tempat kopi, ya mulai dari searching aja, cari di Instagram, cari di Instagram, kan paling mudah, paling ringan, tidak ada biayanya besar, kan kita nyari di sosial media, kan, di online, kan, ada berapa banyak sih kopi di tempat kita, ada berapa banyak sih orang yang butuh cemilan, misalnya selain branding temannya kopi, teman saat bekerja, itu kan bisa juga. Bayang nggak, kalau kita sudah membranding teman saat bekerja, apa saja yang ditampilkan, ya tentunya orang lagi kerja, di ruang kantor, ada cookies-nya kita, dipoto, dipersonifikasikan, divisualisasikan, dikomunikasikan seperti itu, itu bisa jadi booming cookies-nya. Ya kurang lebih kayak gitu deh, kalau banyak nanti harus meter kusus nih kayaknya Mbak Mega ya. Ya mudah-mudahan, mudah-mudahan kebayang ya. Soalnya Bu Nensi ini galau juga nih kayaknya, soalnya masa pandemi kayak gini, kan hampir semua ibu-ibu yang tadinya nggak bisa bikin kue, semuanya pada belajar bikin kue, terus kursus. Kursus. Yang tadinya nggak punya jualan kue, terus sekarang jadi jualan kue, jadi yang untuk yang pedagang kuenya sendiri, ya saingannya otomatis tambah banyak ya Pak. Berarti harus makin lebih banyak. Nah dibutuhkan kreativitas lebih tuh. Makin kreatif, dituntut makin kreatif makin unik. Oke, aku lanjut ya Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Ecomastik nih Pak, Pak Sigit kalau nanya, apa yang harus kita lakukan biar bisnis kita tetap bertahan di tengah persaingan. Kalau mengandalkan online, kadang-kadang persaingan harga yang jauh dari harga pasar dengan produk yang kita tawarkan Pak. Bagaimana tuh Pak jawabannya? Sebenarnya masih belum, jadi produknya apa? Mbak Mega. Ada ketahuan nggak? Stik keju, stik keju. Stik keju, terus ada akun. Stik keju, oke. Dengan berbagai macam rasa lah gitu. Akar kelapa, snack-snack seperti itu produknya. Ya gimana nih Pak, supaya tetap bertahan di tengah persaingan sementara harga tuh pada banting harga semua di luaran. Oke. jadi tahap pertama adalah teman-teman harus sadar bahwa sekarang memang di kondisi yang pandemi ini benar, banyak pebisnis-pebisnis baru. Pesaing-pesaing baru pasti ada. Tapi kalau saya melihatnya itu sebagai salah satu benefit yang kita bisa manfaatkan kemudian. Dimana misalnya kalau kita tahu ada apa pesaing-pesaing katakanlah kukis, katakanlah stik nih misalnya. Ya, kita bisa bersinergi tentunya nanti ke mereka-mereka ini. Karena apa? Pada saat kita memposisikan kita sebagai pesaing atau musuh gitu ya, kita akan melihat akan banyak musuh di sekitar kita gitu. Tapi kalau kita melihatnya bahwa, oke, mereka juga jualan kukis. Oke, kalau kita sama-sama menjalin relasi yang baik, bisa jadi mitra yang bagus juga loh dengan mereka. Ada produk-produk yang kita bisa ciptakan, ada yang mereka tidak. Ada yang kita jauh lebih unggul, lebih enak rasanya, mereka tidak. Mereka punya pasar, kita punya pasar. Tetapi sekali lagi itu tadi, bahwa kita yang melakukan adalah IPR-nya kan. Jangan terlalu kita direpotkan pikiran-pikiran bahwa, wah, gue banyak pesaing. Wah, ini lebih sulit. Nah, otomatis itu akan terjadi sesuai dengan alam pikiran kita. Tetapi kalau kita lihat langsung pada saat kita ngalamin kayak gitu, oke, ini ada pesaing-pesaing baru. Saya harus lakukan apa ya? Agar pesaing-pesaing baru ini tidak menjadi pesaing kita lagi, tetapi jadi mitra strategis kita. Pada saat nanti saya ada butuh kukis banyak. Misalnya kayak gitu. Nah, ini yang pola pikir atau mindset yang harus kita gali terus-menerus. Nah, sekarang ke yang tadi pertanyaannya Pistik tadi itu ya. Nah, di pandemi yang satu memang tidak boleh dilupakan adalah kita tetap memanfaatkan sistem online. Karena kan social distancing masih, kemudian juga warung-warung dan toko-toko buka, itu masih kita manfaatkan seperti itu. Yang kedua, pilihlah segmen yang paling tepat untuk produk dan jasa kita. Tadi juga sudah saya singgung sebenarnya. Di mana misalnya kita harus tahu nih, produk kita ini segmennya mana? Siapa sih yang selama ini membeli produk kita? Apakah kita lakukan survey baru? Tidak harus. Tetapi kalau ini sudah kita pernah jalankan, katakanlah 6 bulan, 1 tahun. Mereka-mereka ini, itu yang customer membeli produk kita, kita bisa kontak lagi dong. Kita bisa review dong. Sebenarnya mereka beli karena apa? Mereka melihat dari sudut pandang customer yang sudah pernah beli, produk kita itu unggulnya apa? Kita survey itu. Tidak sedikit orang yang dapat repeat order pada saat ditanya kembali, pada saat diingatkan kembali. Ini banyak sekali contohnya. Yang kadang justru kita lupa adalah kita jualan, tapi kita tidak mengumpulkan data customer kita. Kita jualan, tetapi kita tidak rutin melakukan interaksi, melakukan komunikasi dengan customer-customer kita. Sekarang aku tanya, tadi Ibu siapa namanya? Ini dari Ecomaistik. 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 Sistik itu. Sekarang coba direview, dievaluasi, ada berapa banyak customer yang sudah dimiliki. Apakah rutin? Diskusi, tanya, komunikasi dengan customer-customer yang pernah beli produk Anda. Rutin tidak dilakukan. Rutin tidak setiap bulan ada saling sapa. Rutin tidak. Pada saat setelah mereka beli produk Anda, 3-7 kemudian ditanya. Bagaimana rasanya? kira-kira rasa apa saja yang harus saya buat lagi? Nah, kalau kita sekarang sudah punya minimal 10 customer deh, saya yakin produk brand ini punya lebih dari puluhan customer kan? 10 deh, kita mulai dari 10. Mungkin enggak kita dapat repeat 2 kali lipat dari yang pernah beli produk ini ketika kita tanya. Kita sapa? Kita komunikasikan. Kira-kira rasa apa? Jadi, diajak customer ini sebagai partner kita karena mereka butuh produk kita juga. Mereka sudah beli produk kita. Tinggal ditanya lagi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dan banyak sekali kejadian orang-orang, customer-customer ini malah yang merekomendasikan produk kita kepada teman-temannya. Tidak sedikit kejadian pada saat bisnis mulai bertembang, customer-customer pertama ini yang menjadi mita utama produk kita. Katakanlah saya misalnya kaos. Dia lihat, oh iya produk pasigit bagus ya, enggak bohong-boongan bahannya katun combat benar-benar katun combat gitu misalnya. Halus, lembut, adem, nyaman. Aku boleh enggak nanti kalau ada produk baru diinformasikan? Nah, ini bisa terjadi. Ada kemarin aku ciptain produk misalnya kaos ukuran besar. Ukuran 3 XL, 4 XL. Bahkan mereka sampai pasigit kalau nanti ada desain baru ukuran besar, aku dihubungin pertama kali ya, aku ditawarkan. Nah, teman-teman ini bahkan bisa jadi tempat referensi kita. Mereka merekomendasikan produk kita kepada orang lain gitu. Customer-customer baru yang lain di jaringannya mereka. Nah, sekali lagi polanya adalah tetap jalanin online, tetap lakukan proses komunikasi dengan customer yang sudah ada, dan pahami pembeli-pembeli kita dengan cara ekspansi. misalnya, tadi sudah ada nih, oh ternyata yang beli produk kita itu tinggalnya di daerah sini, Bintaro misalnya, BSD. Usianya kurang lebih sekitar 17 sampai 25 tahun. Dia kebiasaannya, oh seneng main game, dia kebiasaannya seneng olahraga, atau dia kebiasaannya produk kita ini dibawa pada saat traveling gitu misalnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini yang harus dirangkum. pola customer kita, kita harus tahu kapan mereka mengkonsumsi produk-produk Anda. Apakah pada saat perjalanan jauh, apakah ini temannya di kantor, apakah ini dipakai untuk hadiah, untuk gift, atau ini ditaruh untuk di ruang tamunya dia, apakah ini untuk teman berolahraga, main game, dan lain-lain. Nah, itu yang harus teman-teman kuasai, teman-teman pahami. kalau kita lebih paham, lebih kenal, lebih tahu tentang produk kita dan kebiasaan customer yang membeli produk kita, kita akan lebih bisa meningkatkan customer-customer baru, mendapatkan customer-customer baru. Karena kita jelas, kita tahu, mereka ada di mana, kita harus promosi di mana, itu lebih jelas. Ya, kurang lebih seperti itu mudah-mudahan dengan gambaran tadi, bisa meningkatkan customer baru, customer yang lama juga makin bertambah, customer yang lama juga mempromosikan produk-produk teman-teman tadi, cistik ya. Apalagi rasanya banyak kan. Iya. Coba aja dikirim contohnya ke saya. Mungkin saya bisa promosiin juga. Yang kejunya enak. Kurang lebih seperti itu. Iya. Waduh. Saya suka belinya yang kejunya. Jadi lapar nih, Pak. Oh iya, iya, iya. Iya. Itu kira-kira. Ada lagi pertanyaan. Kalau Ibu Bapak yang lain mau tanya, Sandy? Ada pertanyaan tadi kayaknya, Sandy? Udah bisa connect kan? Karena rasanya kan menarik nih apa ya, mengenai bisnis online dan sebagainya. Jadi di sini baru kepikiran nih, maksudnya pikiran Sandy tuh pertama, misalnya bagaimana sih untuk misalnya kayak pengusaha atau orang-orang muda tuh yang mau usaha gitu kan. Nah, cocoknya tuh apakah kita langsung bikin brand, sebuah brand, atau kita ikut atau bikin dulu reseller-reseller ikut-ikut reseller kecil, misalnya kayak gitu, Pak. Apa yang bagusnya atau terbaik itu mending langsung brand atau jadi reseller. Dan yang kedua, kalau misalnya kita bikin brand, apa bikin brandnya kalau misalnya kan ada teorinya Blue Ocean dan Red Ocean ya kan, Pak? Nah, apakah teori apakah dicocoknya tuh kita Red Ocean atau yang misalnya kalau kita, kan kita marknya kopi yang ramainya. Apakah kita bikin brand kopi juga atau yang Blue Ocean yang bikin benar-benar bikin inovasi baru gitu si produknya. Nah, itu sih Pak yang menjadi pertanyaannya Sandy untuk siapa tahu kan disini kan banyak anak-anak muda gitu kan yang pengen berwira usaha enak cocoknya. Apakah kita bikin brand atau jadi reseller dulu aja lah mending kayak gitu sih Pak kalau pertanyaan dari Sandy. Oke. Baik. Nih, pertanyaannya bagus sekali Mas Sandy. Jadi ini mewakili juga mestinya teman-teman yang akan memulai bisnis baru ya. Membangun bisnis, punya brand gitu. Nah, mungkin sebelum konkret apa saja yang harus dilakukan teman-teman harus pahami bahwa pada saat kita berbisnis itu kita mencoba mendapatkan atau mengarah pada pola yang memiliki risiko paling kecil tetapi impact-nya lebih besar. Ya, saya ulang ya. Pada saat kita memulai bisnis sedapat mungkin kita menjalankan proses yang risikonya lebih kecil tetapi impact-nya lebih besar. Sebagai contoh gini, sebelum pertanyaan kita harus membangun brand sendiri dengan produk sendiri atau reseller gitu misalnya. Nah, pertanyaannya kembali ke yang tadi. Kira-kira risikonya lebih kecil mana ya? Apakah kita bikin brand dulu atau kita kembangkan pasar? Kalau saya sendiri menyarankan dan banyak mentor dan coach yang menyarankan kita harus punya pasar terlebih dahulu sebelum kita memulai brand sendiri. Nah, banyak tahapan juga yang di tahap awal adalah kita sudah punya pasar kemudian kita jual produk-produk orang lain. Apakah kita bisa dapatkan brand dari situ? Bisa sekali. Karena apa? Karena sebenarnya kalau kita membangun brand meskipun hanya toko saja kita tidak punya atau belum punya produk sendiri. Contohnya dulu deh. Alfamart Indomaret dia hanya toko kan. Brandnya adalah toko itu. Nah, yang kita bangun brandnya adalah toko kita sendiri terlebih dahulu. Kalau toko wajib kita punya. Brand kita adalah toko kita itu. Itu yang teman-teman harus lakukan langkah pertama. Langkah kedua adalah kembangkan pasarnya. Nanti customer-customer pembeli pelanggan yang beli produk kita satu persatu meskipun produknya itu dari berbagai macam brand tapi mereka tahu toko kita brand kita ini menyediakan beragam produk yang mereka butuhkan. Sekali lagi kuncinya adalah untuk penyediaan produk atau solusi kebutuhan dari customer-customer kita. Oh, saya beli di toko Sandy aja. Karena toko Sandy itu kudapannya lengkap. Karena toko Sandy itu minumannya beragam. bahkan dia sekarang sudah ciptain satu minuman lagi yang tidak ada di tempat-tempat lain. Misalnya sekarang lagi marak adanya minuman dari buah-buah dari tumbuhan. Ada yang warnanya biru. Nah, itu lagi tren. Coba jajakin. Tidak apa-apa. Kita ikut kadang-kadang perlu, tetapi sekali lagi jangan yang risikonya tinggi dan impact-nya kecil. Tetap risikonya kecil, impact-nya tinggi. Ini yang selalu jadi pegangan. Nah, termasuk juga tadi berbisnis. Kita lebih baik pegang pasarnya. Bentuk pasar ini dari mana? Dari tokonya kita, Sen. Teman-teman, dari tokonya kita. Tidak harus itu produk yang ini saya yang buat. Sekarang sebenarnya yang teman-teman inginkan adalah produk yang dikenal bahwa Anda yang membuat atau Anda memiliki bisnis yang menghasilkan. seharusnya pertimbangan kita adalah bisnis yang menghasilkan, yang profit. Produknya dari mana, tidak masalah. Tapi pada waktunya nanti, ketika sudah lebih siap, kita bisa menciptakan produk yang itu kita kuasai, itu kita pahami, apakah kita sendiri yang buat. banyak kejadian banyak kejadian setelah punya pasar itu justru ditawarin. Eh, Pak Sigit, aku punya produk nih, Pak Sigit kan sudah punya pasarnya. Boleh deh, brandnya brand Pak Sigit aja, tapi produknya saya yang bikinin, yang buat. Kira-kira kita investasi nggak di situ? Kita memegang risiko nggak di situ? produknya produk orang lain, saya nggak investasi sama sekali, saya hanya tinggal jualin aja. Nah, teman-teman pakai pola seperti ini. Create pasarnya, bangun pasarnya, kuatkan brand, brand harus. Kalau ditanya, jangan salah juga, jangan teman-teman nangkep, ah, brand mah belakangan kata Pak Sigit. Enggak, brand itu pertama, tetapi produk kita sendiri, nama kita sendiri, yang kita harus invest, bikin sendiri, itu yang harusnya dihindari. Tapi teman-teman create market, create toko, bikin toko, itu wajib. Kemudian, pasarkan di segmen yang tepat. Ya, pada saat segmennya anak muda, mungkin sesekali bahasannya lewat pasar-pasar lain, Instagram. Kalau misalnya sudah lebih, usianya lebih tinggi, pasar yang paling tepat, tentunya di Facebook, misalnya. Sesuaikan pasar-pasar ini dengan produk kita juga. Mungkin itu Sandy, jadi jangan terlalu ke Red Ocean atau Blue Ocean-nya terlebih dahulu. Sedapat mungkin, ini adalah kita create pasarnya. Dengan sendirinya, kita akan menciptakan Blue Ocean-Blue Ocean baru. Kurang lebih kayak gitu ya, Sandy ya. Ada lagi nggak pertanyaan? Makasih banyak. Ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Suyati. Ada pertanyaan lagi. Pak, mau tanya, perlu tidakkah kita menyertakan nomor HP di produk kita? Karena saya ada reseller yang tidak menyetujui kalau disertakan nomor HP saya. Nah, itu jawabannya bagaimana Pak? Maksudnya, perlu tidak nggak sih kalau nomor HP disertakan di produk kita? Oke, sekarang gini, kalau saya prinsipnya dan juga sama beberapa teman mentor yang reseller, itu prinsip pertama adalah kita akan menjalankan strategi marketing yang seperti apa. Itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Kalau kita dominan itu polanya misalnya dengan reseller, itu kita harus mempertimbangkan kepentingan mereka juga. Jadi, kalau pada saat kita berjualan, ini jangan sampai kita mematikan partner bisnis kita sendiri atau merugikan partner bisnis kita sendiri. Karena itu sama saja dengan merugikan kita sendiri. Paham ya? Kalau kita mematikan, merugikan, tidak peduli sama partner bisnis kita sendiri, itu sama artinya mematikan bisnis kita sendiri atau merugikan bisnis kita sendiri. Terkait dengan ini, mungkin ada contohnya nih, salah satu partner saya juga, teman saya juga, ketika dia berbisnis, dia sadar bahwa polanya adalah lebih dari 50 persen itu menggunakan jalur reseller. Dia 50 persen penjualannya dari reseller. karena pertimbangan itu, maka dia tidak pernah menonjolkan untuk, atau mengarahkan orang-orang untuk beli langsung ke dia. Karena apa? Dia lebih peduli untuk kemajuan resellernya dia. Jadi, yang dia lakukan adalah dia edukasi resellernya, dia bina resellernya, dia pikirkan kepentingan resellernya, dan dia lebih baik resellernya maju. Jangan memikirkan kepentingan sesaat untuk kita. Contohnya yang tadi itu, nomor handphone gitu misalnya. Kalau saya pribadi, pasti saya akan berikan untuk semua reseller kita, yang pertama adalah ini gambar kosongnya. Saya cantumkan nomor handphone kosong. Tapi ada tulisannya gambar WhatsApp gitu. Teman-teman reseller, tolong diisi ya nomor resellernya. Karena apa? Setiap penjualan, keberhasilan penjualan dari satu reseller itu, dari setiap produk itu, kan itu sama saja penjualan kita. Karena yang harus disadari adalah reseller ini adalah orang-orang yang mau berjuang untuk kita, mengorbankan waktunya untuk kita, karena waktu adalah aset terpenting yang kita bisa, tidak bisa, kita beli kan. Nah, ini yang pertama. Jadi, kalau saya sarannya adalah berikan fotonya tanpa handphone. Diperbagus fotonya tanpa handphone. Itu satu. Yang kedua, saya kadang-kadang nge-set harga justru yang tinggi. Jadi, agar mereka belinya dari reseller saya, tidak dari saya. Misalnya, kaos. Kaos, saya nggak akan jual atau bahkan bersaing dengan reseller saya. Kalau kaos saya Rp150.000, ya kalau ada reseller yang jual Rp125.000, masih oke. Agar orang beli dari dia. Oh, dia beli dari saya, akhirnya sama saja dengan penjualan produk saya sendiri, kan? Nah, ini yang harus diperhitungkan juga, teman-teman. Kalau kita memang sudah bertekad membangun reseller, otomatis kita dukung pola penjualan agar mereka bisa nyaman, enak, tinggi penjualannya dari reseller. Jangan kita terjebak untuk mau jualan sendiri. Boleh nggak jualan sendiri? Boleh. Tapi sekali lagi, pola jualan kita yang tidak merugikan reseller kita. Jangan cantumkan nomornya kita misalnya. Boleh nggak kita berjualan di apa, di pasar yang sama? Ya, baiknya jangan. Misalnya, ada di satu grup nih. Oh, ada reseller kita di grup WA itu. Sangat tidak etis kalau kita juga jual dan mempersilahkan orang belinya dari kita. Akan lebih ideal kalau kita bantu support, eh, kalau ada yang perlu produk ini, belinya dari Mas Sandy ya. Mas Sandy ada kok di grup ini. Itu akan membuat reseller kita loyal. Ketimbang kita bersaing dengan reseller kita. Ya, mungkin itu sebagai gambaran mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, masih ada ya Sandy? Masih ada pertanyaan lagi nih, Pak. Dari Megawati. Nah, Pak Sigit, saya boleh nanya. Dari Ibu Megawati. Ibu Megawati. Nah, Pak Sigit. Orang besar dong, ya, ya, Nah, saya boleh nanya gimana cara menentukan harga pasaran yang pas. Kalau kita publish harga khusus reseller, kadang yang beli sedikit juga minta harga reseller. begitu, Pak Sigit. Gimana caranya menentukan harga yang, harga pasaran yang pas. Oke, ini terkait dengan strategi pricing policy istilahnya. Harga yang pas ini pertimbangannya di dua hal sebenarnya teman-teman. Secara umum ya, tapi kalau detil nanti banyak strateginya. Secara umum di dua hal ini adalah yang pertama tentunya kita harus pertimbangkan harga pokok produksi kita sendiri. HPP kita sendiri itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah aspek eksternal. Eksternal itu terdiri dari dua juga. Yang pertama adalah harga pesaing-pesaing. Yang kedua adalah harga yang bisa kita bagi ke reseller. pertimbangannya jadi ada dua tapi yang kedua itu ada dua hal lagi yang jadi pertimbangan. Yang pertama HPP-nya itu seperti apa. Yang kedua adalah yang A itu terkait dengan harga di industri-nya, harga pasarannya, produk yang sama dengan produk kita. Yang kedua adalah harga yang bisa kita bagi ke reseller kita. Sebagai contoh gini, saya punya kaos. Harganya Rp50.000 misalnya produksi. Aku sudah hitung-hitung-hitung Rp50.000 oh iya ditambah promosi dan lain-lain otomatis idealnya saya jual Rp125.000 misalnya ya. Rp125.000 menurut saya ideal. Kenapa? Karena rata-rata kaos yang bagus sekualitas yang saya miliki itu harganya Rp125.000 ke atas. Rp150.000 ada, Rp175.000 ada, Rp200.000 juga ada. Karena ini katun kombed. Kalau berbicara katun yang lain mungkin bisa lebih murah. Katakanlah kita sudah yakin, sudah tahu oh iya rata-rata segitu. Apakah ada yang lebih rendah dari itu? Mungkin ada. Tapi tidak apa-apa. Kita coba bersaing saja. Kita tunjulkan value yang lain. Kemudian yang kedua pertimbangannya adalah kalau untuk industri kaos rata-rata pengalihnya berapa kali. ternyata kalau untuk distro dan lain-lain itu sekitar 75% sampai 100% minimal. Ada nggak yang 2-3 kali lipat? Ada aja. Harga yang dijual Rp200.000 ada, Rp250.000 ada, bahkan kaos yang Rp450.000 bahkan lebih juga ada. Tapi nggak apa-apa. Itu bukan pesaing kita. Dia ada segmen pasar sendiri karena brandingnya sudah nempel ke produknya. Nah, ketika kita berbicara faktor industri kembali lagi rata-rata produk-produk yang sama dengan yang kita jual itu harganya di pasaran berapa. Kalau saya contohkan tadi untuk kaos Rp100.000 Rp125.000 masih oke. Yaudah. Kemudian yang bisa saya bagi untuk reseller kalau memang kita mau pakai sistem reseller atau mau pakai sistem konsinyasi titip jual orang lain dibuatkan itu juga harus dipertimbangkan mulai dari kita bagi 10 persen 20 persen 30 persen bahkan ada sampai 40 persen tapi ada juga yang sampai 40 persen ini dalam bentuk reward, bonus hadiah dan lain-lain trip dan lain-lain nah ini juga harus jadi pertimbangan kalau kita menaikkan produksinya untuk harga jual itu sampai dengan 2 kali lipat atau 100 persen artinya kalau kepotok 40 persen itu kan kita masih ada 10 persen nih misalnya harga produksinya Rp50.000 saya jual Rp100.000 pun kalau misalnya saya buang semua sampai ke distributor 30-40 persen kan sama artinya dengan produknya itu saya dapatnya sekitar Rp60.000 masih ada untuk Rp10.000 itu kurang lebih nah ini yang jadi dipertimbangan juga teman-teman dalam nge-set terkait dengan harga jual kalau kita mau berbagi kita mau dengan reseller polanya yang harus kita lakukan itu 2 pertama kita memiliki cukup margin untuk dibagi dengan reseller kedua kita harus bisa cost efisiensi agar harga produksi kita bisa tetapkan serendah-rendah mungkin di titik yang optimal agar apa agar kita bisa jual cukup margin jangan sampai ya gak apa-apa pas sikit aku udah cukup kok dapet untung Rp5.000 aja berarti kalau kita berpikir seperti itu biar laku ya itu sekali lagi mindset kalau kita mindsetnya yaudah gak apa-apa Rp5.000 untung Rp10.000 gak apa-apa ya kita akan terjebak selamanya jualan sendiri kita gak akan bisa berbagi dengan reseller kita tidak akan bisa berbagi dengan pihak lain yang menjualkan produk kita karena marginnya terlalu tipis kita ongkos produksinya Rp50.000 dijual Rp60.000 hanya Rp10.000 ditung operasional gak nih jangan-jangan gak ditung juga jangan-jangan setiap produk yang terjual kita tekor Rp1.000 Rp2.000 yang ada tiba-tiba modal kita habis pernah terjadi gak banyak itu yang kadang-kadang tidak diperhitungkan oleh teman-teman UMKM khususnya pebisnis kecil pebisnis pemula nah saya harap disini mestinya tidak terjadi karena teman-teman disini nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu yang memungkinkan teman-teman bisa berbisnis dengan baik cara yang benar tahapan yang benar dan maju bersama-sama itu jawabannya mudah-mudahan bisa jawab ya Mas Sigit ini ada satu pertanyaan terakhir Pak closing ini ada yang chat private nih Assalamualaikum saat ini saya menjalani tiga usaha yang dua jalan di tempat yang baru saya membuka usaha sembako bagaimana supaya usaha baru saya ini berjalan lebih maju apa saja yang harus dilakukan usaha saya di rumah dalam komplek Pak yang mana di setiap gang ada penjual lain katanya terima kasih ini nonem Pak gak ada namanya chat private nonem oke ya gak apa-apa sebagai gambaran nah ini juga jawaban yang mudah-mudahan bisa jadi perhatian teman-teman juga jadi ada teman yang bisnisnya sedang mandat jalan di tempat tapi mudah-mudahan nanti kalau bisa saya bantu mentoring teman-teman teman ini akan bisa melihat bisnis yang jalan di tempat pun masih bisa menghasilkan pada waktu yang tepat nanti nah ini ke arah pertimbangan untuk masuk ke bisnis baru teman-teman sekali lagi ini adalah hal yang berisiko kalau memang kita tidak memiliki cukup banyak kemampuan kita tidak memiliki cukup banyak link strategi dan kita bisa tidak bisa memiliki ketangguhan yang cukup karena apa bisnis baru sama juga dengan membuka market baru sebenarnya kecuali market yang lama tetapi ditambahkan produk additional baru itu akan berbeda ceritanya tapi mungkin tadinya tidak di jalur sembako sekarang di jalur sembako nah ini juga yang menarik terkait dengan sembako dan beberapa produk lain bisa jadi contoh dimana sembako itu salah satunya adalah produk yang sangat sangat red ocean itu satu yang kedua sembako itu harganya itu relatif diketahui dipahami diapal oleh hampir semua pelaku customernya orang tahu oh harga misalnya beras itu 5 kilo berapa 10 kilo berapa aku yakin ibu-ibu pasti apal ini yang yang kita tidak bisa bermain tanda kutip harga yang ketiga terkait dengan sembako meskipun pangsa pasarnya besar banget tapi pemainnya banyak banget itu juga marginnya tipis teman-teman saya enggak mengecilkan niatan teman kita yang nangis tapi teman-teman ini harus sadari bahwa ada pertimbangan itu karena pertimbangan enak tidak enak sebagai seorang pebisnis itu harus dipahami jadi sekali lagi kalau memang niatnya mau sembako sebenarnya yang paling tepat adalah pertama ini kuasai lingkungan terlebih dahulu kedua pasarkan ke customer-customer yang memang sudah kenal dengan kita dengan pola sekarang saya yakin di grup-grup juga banyak yang beralih kejualan sembako dan lain-lain karena ini memang kebutuhan utama apalagi kalau market ini sudah pasti dikonsumsi rutin otomatis itu akan banyak pemainnya sekarang orang yang tadinya tidak berbisnis dengan pandemi dia dipecat dia dirumahkan atau sebagian tinggalnya kerjanya di rumah ini banyak pebisnis-pebisnis baru jadi pesaing-pesaing baru atau partner-partner baru ini memungkinkan banget nah sekali lagi untuk berbisnis sembako ini ya kuasai pasarnya di lingkungan sekitar jual ke market yang ada dan tiga manfaatkan untuk berjualan ini ini kan sebenarnya lebih mudah harusnya ya berjualan sembako meskipun banyak pesaingnya tapi mestinya lebih mudah lebih gampang neranginnya tinggal perluaslah pasar teman-teman perluaskan perluaslah pasar sembako ini dengan market baru kalau market baru ini udah kepegang otomatis satu dua bisnis yang sekarang sedang mandek itu bisa juga menjadi tambahan nanti pasar baru untuk jualan sembako ini jadi jadi itu sebagai analisa saya ya ya selamat sudah memutuskan untuk bisa survive paling tidak ya istilahnya ini hal yang baru yang bagus tapi harus disadari beberapa kondisi berjualan dengan komoditas sebako tadi ya mungkin itu dari saya mudah-mudahan terbisa diskusi kalau yang butuh mentor yang mau diskusi nanti bisa ngubungin Mbak Mega mungkin kita bisa atur bagaimana membantu teman-teman mentoring dengan cara seperti mungkin itu dari saya Mbak Mega Mas Endi dan teman-teman semua ya terima kasih banyak Pak sharingnya bermanfaat sekali nih kalau buat saya sama teman-teman pastinya karena banyak dari membuka wawasan mudah-mudahan ya banyak dari binaan rumah pintar itu memang kita lagi merintis Pak banyak yang kita tuh lagi mulai belajar untuk membangun usaha baru lah di masa-masa kayak gini dari terutama kuliner ya Pak karena terkait RPM nih nanti Bapak juga bakalan oh kuliner ya silahkan Sandy ada yang mau disampaikan oh iya terima kasih banyak Bapak Sigit atas sharingnya yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan juga bagi kita semua terima kasih juga para teman-teman semuanya yang udah hadir yang udah sering yang udah sering mantangi rumah pintar akan ketemu lagi di minggu depan setiap Sabtu rumah pintar cerdas nah bakal ada materi-materi yang menarik yang bakal kita sajikan dan semoga bakal bermanfaat juga bagi kita semua terima kasih dari Sandy nah Sandy pamit undur diri terima kasih ya makasih semua teman-teman ya sampai ketemu lagi lagi di grup di sesi berikutnya makasih Pak Sandy kita diskusi di grup bisa ya bye makasih Mbak Megha makasih Mas Sandy makasih semuanya teman-teman ya yuk sukses semua ya sukses semua ya bye 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 Selamat menikmati.